Hai nah dia kan bakalan keliling-keliling guys ini adalah penghuni kolam terbaru kita ya Nih nih bisa nih masuk trapnya nyemplung nggak nyemplung nggak nyemplung nggak Oh nyemplung 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 eh kok mencurigakan gini sih Utyranus nya Halo semuanya balik lagi di art survival of the island series Oke guys let's go kita lanjut lagi di series the island kuya Oke guys sorry banget kemarin belum bisa upload ya ini juga lagi hujan guys semoga suara hujannya enggak kedengaran ya jadi aku enggak terlalu sulit ngedit videonya guys Oh ya guys tapi sebelum itu guys seperti biasa sebelum kita mulai videonya subscribe dulu channel ini guys ya dan juga jangan lupa di like videonya guys karena like kalian itu yang membantu banget videoku lebih tersebar lagi guys Oh ya guys hari ini aku mau pergi ke ke Snow biome ya aku rencananya mau teming Utyranus terus aku mau bikin farming telur guys biar kita bisa bikin Extra Ordinary Cable ya Nah mau bikin di sini aja kali ya di tempat yang kosong nih guys mau bikin farming telur Utyranus guys Oh ya tapi sebelum itu kita kasih nama dulu guys Megalenia sama Araneo nya Oh ya udah teming Araneo nya yang baru nih guys level 140 ya sebelum teming ini udah aku leveling juga Megalenia nya udah aku leveling juga Oh masih bisa naik level Oke naikin ke damage aja ya ya kita kasih nama Megalenia nya guys ada yang ngasih nama Megalenia nya Sun nah ini tuh cowok ya guys ya banyak yang ngasih nama Friska dari G Gaming Oke terimakasih G Gaming terus kita kasih nama Araneo nya guys Spider-man ya dari Rahmat Oke terimakasih Rahmat Oke guys aku mau prepare buat ke Snow biome nya ya aku mau prepare tracknya dulu guys kita kan mau teming Utyranus ya kalau bisa kita teming sepasang bentar 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 waduh kita kehabisan stun guys udah lama enggak naik kulit batu guys semenjak kita udah bangun base ya Nah di sini banyak batu nih tuh udah banyak banget batunya kalau udah cukup lah ya cuma buat bikin trap doang guys kita parkir di sini aja ya ini apaan guys Oh Allah ini tuh korban plant spesies X guys Nah itu what the hell dia ngekill otter kenapa ada otter mana otternya loh Oh no ada otter spawn di dalam base kita guys coba lihat ini malah ditembakin sama plant spesies X nya Wah gawat juga guys kayak bikin trapnya dulu guys ya mudah-mudahan udah cukup foundation gimana kalau kita pakai direbear ya si Gemoy guys Gemoy nya ini belum pakai ya kita juga belum eksplor kev yang belum kita pakai untuk eksplor kev itu Araneo Megalania sama si Gemoy guys let's go kita otw ke biome es guys Oh iya bukannya kalau di biome es itu kita bakalan kedinginan kedinginan ya gimana kalau kita nyari otter dulu guys pas banget tadi ada otter spawn di sekitar sini ya siapa tahu ada temennya guys hmm ya jauh juga level 156 Oke lah sekalian kita otw kalian temeng otter guys ya biar nggak kedinginan waktu kita udah sampai ke sana guys wah otternya ada di sana tuh Apakah di sekitar sini ada ikan kita amanin dulu guys betera nodon kita ya kalian cari ikannya dulu guys nah ikannya datang tapi ini ikan piranha kenal lagi nih rusuh soalnya nih piranha nih guys ada satu lagi tadi kalau nggak salah nah ini dia eh mana dia nggak berani wah otternya malah mendekat hehehe apakah kita bisa memberi makan dia piranha datang eh piranha-nya malam main gocek-gocekan gini guys oh iya kita grappling hook aja otternya ke luar aja guys gini-gini-gini-gini-gini otter nah hehehe nah dia nggak bisa kemana-mana guys susah banget ngepasinnya maksudnya otternya gerak mulu targa kita gulung dulu biar deket ya udah 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 nggak kemana-mana guys lo malah jadi otter atraksi yah cuman naik 40% guys kayaknya piranha ini emang dikit deh nambahnya kayaknya bagusan ini guys wah disana ada sarko lagi oh no kita bawa kesini dulu guys bahaya disana ada sarko sama bawa tuh kayaknya bagusan dikasih makan ikan yang ini guys ikan apa nih namanya kue laknat otter nah kan bener langsung ke teming woi 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 sekalian aku mau cari oil guys soalnya oil kita di base tuh udah tinggal sedikit ya aku mau building-building mau bikin jerky juga udah kehabisan oil guys jadi aku butuh oil kita bakalan pergi ke Snowbine oh iya guys ada yang nanya juga bang kenapa kok dmg dinonya kecil-kecil kenapa enggak dmgnya sampai juta-jutaan gitu ya soalnya nih kita main story mode guys yang series the island ini ya jadi ini ngikutin alur cerita terus settingan dmg HP semuanya sesuai default ya original artnya guys jadi ya kayak gini kalau kalian main di PC kalian nyobain main art kalian juga bakalan dmg sama kayak aku gini guys kalau kalian settingannya default ya kalau settingannya kerubah nanti feel artnya itu bakalan gak dapet guys jadi kayak kalau kalian dmg hampir juta-jutaan kalian ngelawan boss itu bossnya bakalan one hit guys coba bayangin ngelawan boss pake dodo gitu kan dodonya dmg 1 juta guys langsung auto kelar guys kalau kalian mau nonton yang full modnya udah ada di supreme mode series guys ya kalau yang untuk story mode kita pakai settingan default guys oke kita udah mau sampai di pulau yang banyak pinguinnya guys disini tuh juga ada oil seingetku tuh ada oil guys di pulau ini semoga beneran ada ya nah ini batu-batu gumpalan ini kayaknya oil deh guys mari kita coba apakah ini beneran oil nah ini bener oil guys bentar bentar harus pakai pickaxe pickaxe kita mastercraft guys uh liat tuh kita dapat banyak oil 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 loh bukannya sekitar sini tuh harusnya ada pinguin ya apa kita salah pulau guys selain kita mau cari oil guys kita kesini juga mau teming utiranus ya tujuan utama kita tuh utiranus guys biar kita bisa bikin kibel aku mau bikin ekstra ordinary kibel aja sekalian guys sebelum kita teming-teming t-rex ya soalnya t-rex terus terizino t-rex itu temingnya lama banget guys kalau nggak pakai kibel ya jadi aku mau bikin kibel farming ku dulu kita udah dapat 1111 ya 111 guys mari kita cari utiranusnya wow utiranusnya nah level rendah semua guys gak apa-apa ya ini bukan untuk lawan boss loh guys ini untuk telur ya telur guys jadi kita teming yang level rendah aja sekalian deh biar cepet kenoknya ya jangan bilang direbear bakalan kabur kalau diteriakin utiranus guys mumpung utiranusnya level kecil semoga cepet kenok ya oke kita bakalan keluarin si gemoy let's go gemoy nah sprintnya si direbear eh direbear lagi eh ya bener direbear itu kayak bertahap gitu guys jadi semakin kalian lari tuh semakin sprintnya tambah kenceng tapi kalau sebentar gini tuh dia lambat guys dia kayak ngumpulin momentum gitu ya tuh makin kenceng makin kenceng gitu guys asal kalian nggak nabrak sesuatu kalau kalian berhenti ntar dia jadi lambat lagi guys nah tuh 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 utiranus biasanya ada karnok-karnoknya tuh tuh kan bener ada karnok-karnoknya bisa nggak kita pancing disini dulu oh wow wow shit malah yang datang babi-babi ngepet tiga bersaudara guys waduh yang ini tebel amat level berapa? 14.14. wow datang dia guys kita tembak dari jauh nah utiranusnya kepisah guys oke sip eh nggak lari direbear mantep kirain direbear bakalan lari saya kena teriak yutiranus loh lari meren guys oh no kita nggak bisa pakai senjata kalau dia lagi ketakutan gini guys eh 7 detik lagi tahan-tahan aduh ayo jangan sampai dia teriak lagi oke belum ketakutan ini levelnya rendah gini aja level 6 nggak kenok-kenok hata hell ini kali level 6 mau kita trap guys nah torporan torporan nggak tuh kejar dia guys jangan sampai kabur astaga oke nyangkut 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 tumpang cek wih kita punya primate luar biasa level level up nya tuh cute banget guys ya langsung aja kita kasih primate satu kali makan doang harusnya kelar nih guys moternya warnanya bagus loh guys lihat tuh very very cute oke yutiranusnya keteming welcome to the family eh masih sisa primate nya dia cuma makan satu oke guys lanjut ya yang ini yutiranusnya male guys kita cari yang female berarti female 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 yang level rendah aja tapi kalau ada yang level tinggi nggak apa-apa sih guys astaga kenapa tiba-tiba spawn yutiranus male level 144 what iyalah aduh malah hujan salju untung kita pakai otter guys jadi kita nggak kedinginan oke gini aja ya kita bakalan lure pakai si Jarvis ya mudah-mudahan si Jarvis nggak lari kalau ngkabut guys over here ngikut nggak? leh kok yang ngikut Karno doang sih? malamun guys yutiranusnya kayaknya dia banyak masalah leh 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 kenapa Karno Karno yang ngikut? leh 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 gak? Nyemplung gak? Oh, nyemplung, 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 nyemplung. Oke. Sekarang tinggal mbahas mie karno-karnonya, guys. Woh! Wih, 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 wih. Kok dia bisa manjat? Kirain gak nyampe, loh. Ternyata dia bisa manjat juga, guys. Ini dia, nih. Yuk, Tyrannus yang lagi banyak masalah, guys. Eh, kok dia di pinggir gitu, sih? Itu dia udah masuk apa belum, guys? Kok, kok mencurigakan gini, sih, yuk, Tyrannus, ya? Woh! Hei, 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 hei. Sneaky-sneaky dia. Lihat, guys. Itu masuk gak, sih? Gak tau, ya, guys, ya. Mudah-mudahan itu di dalam, ya. Eh, oh, iya, di dalam, dia, guys. Kaget. Eh, loh? Loh? Kok bisa keluar? Oh, no. Gak apa-apa, gak apa-apa. Dia nyangkut, guys. Bentar, bentar, bentar. Apakah trapku bolong? Emang Yutiranus muat, guys? Satu gang gini. Perasaan gak muat. Bentar, bentar, ya. Aku mau praktek dulu, guys. Apa iya Yutiranus? Bisa ngelewatin satu bolongan. Tuh, gak bisa, guys. Nyangkut. Lah, kok yang tadi bisa ngelewet? Sengaja aku bolongin satu, biar hemat, guys. Tuh. Gak bisa. Emang agak lain, guys, Yutiranus yang ini. Oh, iya, guys. Aku mau ngingetin lagi. Jangan lupa like videonya, ya. Kalau kalian udah nonton, guys. Like dari kalian tuh sangat-sangat very-very helpful sekali, guys. Sangat membantu videoku lebih tersebar lagi, guys, ya. Ayo, guys. Kalian pasti bisa nge-like video ini sampai 100 like, guys. Ini ada Argentavis. Mersah kartu. Oke. Udah ke timing. Oke. Kita udah punya sepasang, ya. nih, berarti. Loh? Eh? Are you kidding? Kok yang ini female lagi sih? What? Perasaan aku tadi udah mastiin lho, female, lho. Udah kita timing lagi deh yang level 6, deh. Nah, nih. Nih, nih, nih. Female, Yutiranus. Nah, yang ini bener, guys, ya. Nggak salah lagi kita ntar. Kayaknya kita cemplungin di bawah sini. Asik deh, guys. Ntar, aku punya ide, guys. Sebelum dinoku kabur-kabur lagi, ya. Kena, please. Nggak kena, dong. Oh, kena, tuh. Dia dateng, dia dateng, dia dateng. Nah, kita nyangkut di atas sini aja, guys. Jadi, kalau ada dino dari atas, bakalan jatuh ke bawah, gitu. Aduh, malah ada rhino. Nah, nih, nih. Contohnya kayak gini, guys. Nah, kan dia nggak bisa ngehit kita, kan. Dia jatuh ke bawah. Bentar, guys. Aku mau nyelamatin. Aku mau nyelamatin yu tiranusnya dulu, guys. Bahaya, nih. Kalau sampai dia dibunuh rhino. Loh, aman, kah? Sepertinya aman, guys. Nah, gini kan enak, ya. Daripada kita pake dino, guys. Dino-nya tuh cute semua. Dengar yu tiranusnya teriak. Nah, teroporan, nih. Oh, my God. Are you kidding me? Aduh, terpaksa pake. Ah, no, 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 no. Bentar, guys. Nih. Serigala-serigala cari masalah. Mana tadi daerah wolf-nya, sisanya? Nah, itu dia. Nyangkut, guys. Di air lagi nyangkutnya. Oh, no. Rifle kita hancur. Oh, my God. Udah gak terporan, kah dia, guys? Oh, dia keluar. Wih. Dia udah gak terporan, dong. Eh, terporan lagi. Loh, 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 loh. Oksigennya berkurang, kah, ini? Oksigen. Oh, oksigennya aman, guys. Ternyata dia masih dihitung di atas permukaan, ya? Bentar, bentar, bentar. Bentar lagi banyak yang bakal gangguin, nih. Aku melihat ada masalah di sebelah sini. Nah, ini kan bener, kan? Ada pasangan babi ngepet. Oh, iya, guys. Kan piranha kita dua ekor yang kita pelihara di base kita tuh pada mati, ya? Gimana kalau kita ganti sama pingguin, guys? Aku bakalan teming pingguin, kali, ya? Buat ngisi kolam di base kita itu, guys. Wah, kayaknya lucu juga, ya? Gimana kalau kita teming pingguin, guys? Mumpung kita lagi ada di ini, lagi ada di bayom salju, ya? Oke. Kita bakalan teming pingguin, deh. Tapi, nunggu sih ibu Yutiranus ini bangun dulu, guys. Nah. Akhirnya dia bangun. Oke. Wah, banyak pingguin. Bentar, guys. Bentar, guys. Sebelum ada kejadian-kejadian kejadian-kejadian aneh, ya? Di sana tuh rusuh banget, tuh. Mending kita bersihkan dulu ini, guys. Yang lagi gelut-gelut sama babi ngepet, nih, ya? Ya, aman. Aman, guys. Mamot nggak agresif, ya? Jadi, kita biarin aja. Teming-nya gimana, ya? Aku belum pernah teming, guys. Dikenok, ya? Coba kita kenok aja, deh, ya? Wah, temen-temennya pada kabur, guys. Loh. Loh. Berdarah-darah. Ya. Ya. Ditembak lagi mati, dong, nih. Oh, nggak. Loh. Belum kenok. Yaelah, masuk air jadi cepet, guys. Cep. Ya, mati. Apakah dia teming-nya pake cloth, guys? Biar nggak mati. Coba kita bola, terus kita pentung, guys, ya? Yang level rendah aja, nih. Ini yang ini, nih. Oh, iya. Bisa dibola. Oh, iya. Damagenya satu, guys. Kalo dipentung. Lah, kok nggak? Tepat-tepat. Duh. Malah mau mati, loh. Waduh. Lagi pie, guys. Kok malah mau mati, dia? Dipukulin doang pake. Slop. Oh, my God. Kayaknya harus pake rifle, guys. Aku nggak pernah teming-penguin, jujur. Coba ini, ya? Ini yang level 6, ya? Ngapakah dia bisa kenok? Ya, nggak bisa kenok, kayaknya, guys. Itu juga udah mau mati, tuh. Eh. Eh. Yang ini kenok. Luh, 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 luh. Dia makan apa, guys? Ngapakah dia herbivora? Ngapakah dia carnivora? Nah, kita kasih mejo berry. Wah. Teming? Dia makan apa, berarti? Dia makan daging, guys. guys Oke coba enggak sih satu lagi guys yang levelnya agak tinggi tadi yang seratus level seratusan pergi kemana dia tadi ya ih ngetes baby-baby binguin Oh itu ada induknya guys eh Oh ini baby lagi bakal ada induknya Iya dia induknya wah mulai malem loh kirain bakalan mati aku tadi mau kulanjut pakai klop base ternyata dia pingsan udah gelap guys Oh no Oh ini dia Wih kita punya sepasang guys karena sudah malam Mari kita balik ke base sekalian bikin tempat ternak telurnya si Utiranus ya Oke kita keluarin Utiranus ya malah dapat dua Utiranus mil nih buat apa coba kita cuman butuh satu mil satu bibel untuk dijadikan farming telur ya guys ya Nah biarin aja kayak gini guys nah kita juga udah punya oil banyak sekarang ya sekarang aku mau ngelepasin peliharaan kita guys pingguin pingguin loh kok pingguinnya masuk ke dalam tanah hey are you all right bisa-bisa-bisa mati dia guys nah abis itu kita bikin eh eh bentar-bentar-bentar behavior enable wandering nah dia kan bakalan keliling-keliling guys ini adalah pehuni kolam terbaru kita ya oke semoga dia nggak naik ke atas ini guys nah udah bertelur wih akhirnya kita bisa bikin kibel kita cuma perlu honey sih guys cuma kita kan udah punya Dyerbeer ya nanti aku bakalan cari honey ya guys oke guys mungkin sekian dulu untuk video kali ini ya kita udah dapat pingguin kita dapat otter dan juga sepasang Utiranus untuk bikin kibel kayak eh terima kasih buat kalian yang udah ngikutin sampai akhir jangan lupa klik tombol like-nya guys bantus video ini supaya bisa 100 like ya kalian pasti bisa guys ya oke jangan bosan-bosan nonton kontenku guys ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye